Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan membuat gaun seperti pada gambar kita mulai dari belakang belakang itu kita buat lehernya dulu disini kanan itu 7 cm jadi kanan itu 7 cm disini 7 cm terus ke bawah itu 2 cm disini kita buat lengkungan bagian ujungnya ini lurus dulu udah, semudian kita ukur panjang bahu ke kanan 12 cm ini ukuran S ya yang kita bikin kita turunkan disini 3 cm kemudian kita garis kalau sudah ketemu garis ini kita ukur kembali jangan lupa 12 cm batasnya dimana kalau sudah seperti ini kita ukur setengah lingkar ketia kurangnya 4 lingkar ketianya untuk ukuran S itu 44 bagi 2 itu 22 kurangnya 4 jadi 18 disini oke setelah itu kita buat bagian badannya lingkar badannya disini 82 cm dibagi 4 itu 20,5 kurangi 1 berarti 19,5 disini kemudian kita ukur lebar punggungnya disini turun 8 cm dari bagian leher kita ukur ke bagian sini lebar punggungnya 33 cm berarti setengahnya adalah disini 16,5 sudah didapatkan 3 titik kita buat garis pakai penggaris melengkung gini kalau sudah kita ukur panjang punggung panjang punggungnya 38 cm kita ukur dari batas leher disini 38 cm berarti kalau dari bagian sisi itu 40 cm karena turun 2 kan tadi bagian leher ini kita garis ini bagian pinggangnya bagian pinggang kita ukur 1 per 4 lingkar pinggang ditambah 3 kurang 1 untuk bagian tanggang lingkar pinggangnya 64 cm berarti dibagi 4 itu 16 cm ditambah 2 berarti 18 cm kita garis disini sudah ketemu kita ukur bagian panggungnya dari pinggang ke bawah itu turun 20 cm karena ini untuk orang yang tinggi kita garis putus-putus di bagian sini karena tidak dipakai nah kita ukur di bagian panggul itu adalah 1 per 4 lingkar panggul dikurangi 1 lingkar panggulnya 88 berarti dibagi 4 22 kurangi 1 kalau sudah dapatkan panggul kita pakai garis panggul di sini setelah itu kita ukur panjang gaunnya panjang gaunnya dari bagian sini bahu ke bawah kita ukur misalnya 130 sampai di sini 130 nah ini kalau petas ini hanya 120 nanti kita panjang kalau sudah seperti ini kita ukur yang bagian bawah itu adalah bagian panggul ditambah 10 misalnya di sini 21 berarti di bagian bawahnya 31 ditambah 10 tadi ini digaris ke bagian di bagian panggul kalau sudah seperti ini jadi panjang roknya ini kita bagi dua karena kita akan membuat rok mermaid kita bagi dua ini yang roknya misalnya 100 itu dibagi dua dulu nah 100 bagi dua 50 berarti ukur dari pinggang kebawah itu 50 kemudian dinaikkan 5 cm nah ini berarti di atas log bagian lotetnya ini kita majukan 5 cm ini untuk membuat rok mermaid nah untuk membuat lenggungan yang bagus ini kita keluarkan 1 cm tapi naik 6 cm turun 6 cm di lenggungan ini biar bagus kalau sesuai dengan model yang digambar karena ada gelombang-gelombangnya jadi bagian di bawah panggul ini kita bagi tiga disini kemudian di bagian bawahnya kita bagi tiga juga jadi untuk mengembangkan jadi arangnya begini nah begini kemudian digaris ke bagian bawah panggul jadi nanti panggulnya ini pas atau ngepres bagian bawahnya yang agak mengembang jadi ini nanti yang dipotong kemudian dikembang ulangi jadi untuk membuat gaun model ini yang pertama dibikin kita bikin belakang dulu ini turun 2 cm di bagian leher kemudian kekanannya untuk lehernya 7 cm untuk bahunya adalah 12 cm kita bikin ukuran S nah untuk bagian ketiaknya ini diukur setengah lingkar ketiak dikurangi 4 lingkar ketiaknya 44 dibagi 2 itu 22 kurangi 4 jadi 18 cm kurangnya 18 cm jadi bagian bahu kemudian ini sudah ketemu pada bagian badannya ini diukur 1 per 4 lingkar badan dikurangi 1 karena untuk belakang hasilnya itu untuk ukuran S itu 20 kemudian untuk membuat pinggang ini adalah dari ujung leher yang turun 2 cm ini turun panjang bunggung nah panjang bunggungnya adalah 38 cm jadi ukur dari bagian leher itu kebawah 38 cm kemudian kekanannya diukur 1 per 4 lingkar pinggang ditambah 3 dikurang 1 nah lingkar pinggangnya itu 64 bagi 4 itu 16 ditambah 3 tambah 1 hasilnya 18 kemudian kebawahnya adalah bagian panggul nah bagian panggul itu untuk orang tinggi dari pinggang diukur 20 cm kemudian kebagian kirinya adalah 1 per 4 lingkar panggul dikurangi 1 nah lingkar panggulnya adalah 88 cm bagi 4 itu 22 kurang 1 hasilnya 21 nah kebawahnya adalah panjang gaun panjang gaunnya diukur dari bagian bahu sana kebawah nah untuk membuat pengembangan ini adalah bagian roknya kita bagi 2 dikurangi 5 disini naik 5 ini untuk membuat efek mermaid jadi bagian roknya dibagi 2 kurang 5 hasilnya disini kemudian kita garis ke bagian panggul dan ke bagian rok paling bawah nah karena disini supaya efeknya bagus ini tidak terlalu menyudut dikeluarkan 1 cm nah setelah dikeluarkan 1 cm ini naikkan ke atas itu 6 cm ke bawahnya 6 cm jadi begini untuk membuat efek mengembang pada bagian bawah nah bagian rok bawah ini kita bagi 3 asal aja ini asal seimbang aja bagi 3 kemudian kemudian ini kita ukur ke atas pada bagian di bawah panggul karena ini mengembangnya hanya di bagian bawah panggul nah bagian bawah panggul ini ke bagian lutut kita bagi 3 ini kemudian kita naikkan ke atas lurus dan dibelokkan ke kiri demikian juga yang seperti 3 nya ini dinaikkan ke atas dibelokkan ke bagian kiri jadi ini keseluruhan pola untuk bagian belakangnya bagian depannya dengan cara bagian belakangnya kita tesel seperti ini kemudian bagian bahunya itu sama aja sama aja belakang nah bagian badannya kita kita lebarkan 2 cm karena rumbusnya adalah 1 per 4 lingkat badan ditambah 1 sedangkan bagian belakang 1 per 4 lingkat badan dikurang 1 jadi selesinya hanya 2 cm di sini jadi semuanya hanya diperlebar 2 cm sampai ke bagian bawahnya diperlebar 2 cm nah ini kita garis nah kita garis sesuai dengan apa namanya lelukannya yang di pola belakang kalau pakai penggaris panggul ya pakai penggaris panggul nah ini tinggal dilebarkan seperti ini nah untuk bagian depannya kita ukur disini setengah lebar muka disininya berapa lebar mukanya kalau untuk ukuran S itu 31 berarti ini nanti maju disini nah untuk bagian lehernya kita jiplak dulu ya kemudian ini kita buka nah ini kita ukur dari ujungnya kita ukur 8 cm ini untuk bagian depannya terus ini untuk bagian keromolongannya kita bikin begini baru lulus dulu baru melongkong nah selanjutnya ini sudah jadi ya bagian kola depan sama aja kita nanti kita potong-potong di bagian sininya disamain kayak tadi gambarnya disalin di bagian potongannya nah untuk potongan pinggang ini tidak pas disini ya tidak pas dipotongan pinggang tapi kita naikkan dinaikkan 2 cm jadi untuk potongan pinggangnya dinaikkan ini tidak pas dipinggang ini kita silang jadi nanti dipotongnya disini oke oke sudah selesai ini tinggal dipotong untuk cara memotongnya ini seperti ini ya dipotong kemudian dikembangkan selebar 10 cm masing-masing kalau kurang panjang roknya ini bisa dipanjangkan ya jadi ini ibu panjangkan 20 cm karena kertasnya tadi tidak muat dan untuk hasilnya bisa dilihat di part selanjutnya terima kasih bye 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 bye